Seni itu indah, tapi kadang jelek atau membingungkan, atau ngepas aja gitu. Apaan tuh? Lihat aku, aku niruin wajah di lukisan itu. Konyol banget. Kalian berdua, kalian pikir kalian hebat. Ah, lukisannya hidup. Rasakan balasannya mengejek karya seni. Wah, apa? Kenapa kita ada di sini? Kita jadi warna-warni. Ini gara-gara orang dalam lukisan tadi. Uh, aku suka ini. Aku jadi kelihatan keren. Wow, aku juga ini hebat. Hei, perhatikan aku di sini. Selamat datang di dunia seni. Waktunya kalian menerima tantangan. Tentunya tantangan menggambar. Uh, kayaknya seru. Ayo mulai. Waktunya untuk tantangan pertama, huruf B. Oh ya, ini sih gampang. Lihat aja apa yang bisa kulakukan. Huruf B ini akan bikin mereka terpukau. Hei, Madison lagi ngapain tuh? Dia menggambar banyak garis. Gak kayak huruf B. Kalau gini sih aku pasti menang. Selesai. Ini sempurna. Lihat, Madison. Huruf B ku sempurna, kan? Yap, kelihatan bagus. Uh, banyak debu nih. Haciu! Gambarku! Gambarku terbang karena bersin. Kemana perginya? Dan kenapa nggak balik-balik? Aw, itu dia. Iyuh, jijik. Oh, karya seniku benar-benar rusak. Annie, karya seni macam apa itu? Menjijikan. Mari kita lihat gambar Madison. Oh, bagus sekali. Kamu dapat nilai A. Madison, tunjukin cara bikinnya dong. Boleh aja. Bikin garis besar di sebelah kiri, lalu delapan garis kecil seperti ini. Ubah jadi persegi, yang terakhir harus miring. Sekarang tambahkan tiga garis lebih miring di sini, terus hubungkan semua garis seperti ini. Lalu garis atas dan bawahnya, terus bagian dalamnya. Terakhir, tambahkan bayangan dengan pensil. Ratakan warnanya pakai kore kuping, tepat di bagian yang kamu kasih bayangan tadi. Kelihatan bagus ya? Dan selesai. Mudah kan? Aku penasaran apa selanjutnya? Tantangan kedua adalah menggambar hati. Ini pasti seru. Aku udah siap. Waktunya pakai tiga alat gambar sekaligus. Aku pakai ketiganya dan bisa menggambar tiga garis sekaligus. Sekarang beri bayangan di sini pakai pensil. Pakai kore kuping lagi untuk mencampur. Oh ya, kelihatan bagus. Hmm, gimana cara ngegambar hati? Oh, aku tahu. Enggak, itu enggak akan berhasil. Kalau enggak, itu juga enggak mungkin. Oh, tunggu. Aku akan minta bantuan. Untung aku selalu bawa tombol bantuan ini. Tinggal ditekan, terus tunggu bantuan datang deh. Oh ya, pasti berhasil. Hai, seniman terkenal. Tolong selesain tantanganku dong. Tantangan kali ini adalah menggambar hati. Ah ya, aku tahu. Harus sederhana. Hati hanyalah konsep cinta. Kita akan tulis love di sini. Berikutnya, lingkaran di sini. Dan satu lagi di sini. Sekarang kita akan mengubahnya jadi maha karya. Semua huruf jadi tangannya. Jangan lupa tambahkan lengannya. Sekarang tambahkan garis kayak gini. Dan tentu saja badannya juga. Dan rambut biar tambah spesial. Jangan lupa pakaiannya sama roknya. Kakinya juga. Sekarang waktunya menghias baju mereka. Dan wala. Ada cinta di kertasmu. Wow, bagus-bagus. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang aku harus pergi. Ah, apa? Curang. Punya Annie bagus banget. Kurasa aku butuh bantuan biar punyaku lebih bagus. Uh, aku gak sabar lihat siapa yang datang. Astaga. Ini sulit dipercaya. Ah, Billy Eilish datang untuk membantuku. Yap, ini aku. Hai. Ah. Aku ngefans berat. Oh, itu manis banget. Sini kubantu. Ini beneran Billy Eilish. Gak mungkin. Bener itu dia. Selesai. Pergi dulu ya. Sulit dipercaya itu Billy Eilish. Bener. Luar biasa. Waktunya nunjukin karya kita. Tunggu. Dia kasih tanda tangannya. Ini luar biasa. Karya seni terbaik. Uh, Billy Eilish. A plus untuk kamu, Madison. Oh, konsep cinta yang indah ini. Menurutmu apa tantangan berikutnya? Lihat sini. Tantangan ketiga telah dimulai. Oh, ini kayaknya sulit. Bintang susah buat digambar. Tunggu. Ada yang lain dalam tantangan ini. Uh, topinya. Tunggu. Kita harus apain topinya. Langsung balik aja. Tangan penuh seni sulap. Sekarang masukin tanganmu. Kamu duluan, Annie. Oh, wow. Spidol warna-warni. Ini keren. Aku suka deh. Uh, aku juga mau. Ayo dong, spidol warna-warni. Tunggu. Ini bukan spidol. Haha. Kamu dapat kacamata aneh. Makanya duluan. Nona-nona, kembalikan topiku. Nih, Roberta. Madison, coba pakai kacamatanya. Oh, oke deh. Apa-apa, Annie. Gimana bisa ngegambar? Gak mungkin. Ah, kacamatanya gak mau lepas. Gak, gak, gak. Kacamata itu bagian dari tantanganmu. Ah, baiklah. Bakal ku coba ngegambar bintang. Ini sulit banget. Dan mungkin bakal terlihat jelek. Syukurlah aku gak dapet kacamata. Waktunya menggambar bintang. Pertama, aku butuh garis berpotongan. Lalu mulai menyambungkannya. Semuanya kayak gini. Jangan lupa garis sisanya. Selesai. Waktunya mewarnai. Udah kelihatan nih. Hasilnya pasti bagus. Mewarnai seru banget. Untung warnanya gak keluar garis. Hasilnya bagus banget. Bentar lagi selesai. Tinggal satu nih. Aku berhasil. Sepurna. Uh, waktu habis. Lepas kacamatanya, ah. Oh, tidak. Gambarku jelek banget. Iyuh, Madison. Singkirkan. Ini bintang paling sempurna yang pernah kugambar. Luar biasa, Annie. Bintang yang sangat bagus. Curang. Waktunya tantangan terakhir. Ini dia. Kelinci. Iyuh, kelincinya lucu banget. Ini tantangan terbaik. Ayo mulai. Kelinci lucu bakalanku gambar yang paling imut. Aku butuh lingkaran di sini dan angka 2 di sini. Bikin garis di kanan dan gambar telinganya. Terus bagian mata dan bulu matanya. Hidung kecil dan mulutnya. Imut kan? Sekarang badannya. Jangan lupa ekor dan kakinya. Kelinci butuh makanan untuk dikunyah. Wortel raksasa hanya buatmu, kelinciku. Wah, kelinci yang bahagia. Gimana cara gambar kelinci? Aku tahu. Apa? Curang. Pensilku patah. Untungnya aku punya pensil lain. Yang ini patah juga. Ayo lah. Ah, nyebelin banget. Oke. Tenang, Annie. Pakai pensil besar ini aja. Gak mungkin pensil ini akan patah. Waktunya menggambar kelinci terbaik. Aku tahu pensil besar adalah solusinya. Waktunya habis. Tunjukkan gambar kalian. Sial, gambarku belum selesai. Baiklah, Annie dan Madison. Apa yang kalian gambar? Madison, kelinci yang luar biasa. Haha, Annie, apa itu? Itu bukan kelinci. Hahaha. Wow. Au. Au. Kepalaku. Makanya jangan ngetahuin karya aku. Ah, terserah deh. Setidaknya kelinciku aman. Kalian belajar banyak hari ini. Bagus. Sekarang kembalilah ke dunia kalian. Wah, kita udah balik. Lihat, itu Roberta di dalam lukisan. Terima kasih, Roberta. Sama-sama. Apa gambar favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu dan yuk subscribe channel YouTube 123 Go School untuk video keren lainnya. Sampai jumpa.